Perusahaan untuk menciptakan pemilu 2024 yang damai dan kondusif, aparatur sipil negara, TNI, dan Polri harus menjamin netralitas. Sejumlah larangan pun wajib dipatuhi untuk mencegah kesalahpahaman hingga potensi kecurangan dalam kelaran pemilu 2024. Sebuah video yang menggambarkan sejumlah personel BRIMOB mendatangi rumah relawan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, di Menteng, Jakarta Pusat selasa lalu, viral di media sosial. Di mana ada enam anggota BRIMOB yang datang mengendarai kendaraan taktis berhenti di bahu jalan dan memasuki rumah relawan. Pusai dikonfirmasi kegiatan itu murni dalam rangka pengamanan pemilu 2024 serta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun Polri akan menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman demi menjaga netralitas aparat selama pemilu. Di situ ada gambaran, video, namun demikian ini menjadi suatu bahan evaluasi dengan adanya masukan kami ucapkan terima kasih. Namun demikian maksud dan tujuannya adalah tadi kami sampaikan dalam patroli-patroli ini khususnya di wilayah DKI Jakarta dan juga aglomerasinya yang di bawah produk kerjaya ini dalam rangka untuk memelihara dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelumnya, dugaan kecurangan dan ketidaknetralan aparat jelang pemilu mencuat ke publik. Menko Polhuka Mahfud MD bahkan menerima laporan dugaan kecurangan pemilu di lima provinsi yakni di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Bentuk kecurangan yang terjadi di antaranya, penurunan dan pemasangan baliho pasangan capres tertentu oleh oknum aparat hingga sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol. Kemudian laporan soal aktivis dan warga sipil yang diduga diintimidasi saat menyampaikan pendapat. Kedepan, ASN, TNI, dan Polri diharapkan mampu menjaga netralitas sepanjang gelaran pemilu. Bahkan mereka dilarang menghadiri kegiatan kampanye kecuali bertugas menjaga keamanan. Mereka juga dilarang memasang atribut parpol atau capres-cawapres hingga berfoto bersama peserta pemilu. Dan yang terpenting, seluruh peserta pemilu diharapkan mampu bertarung jujur dan sesuai aturan tanpa menghalalkan segala cara. Tim Liputan Ainews melaporkan.